Kewartawanan tidak hanya dilihat sebagai profesi, tapi sebagai jalan hidup, mungkin istilahnya Bang Rogi sebagai way of life. Artinya tidak mengenal umur, tidak mengenal situasi, tapi itu kepekaan, kejelian untuk mengamati, menulis, mengkritisi berbagai hal itu sesuatu yang terjaga kapanpun itu tidak mengenal umur. Jadi tidak kewartawanan bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan, sebagai profesi, tapi sebagai cara kita untuk mengada di dunia ini. Jadi bagaimana seorang itu menjadikan kebiasaan untuk mengamati dan menulis itu sebagai istilahnya mungkin habitus ya. Habitus itu sesuatu yang emberdir di dalam diri kita dan itu akan terus mewarnai kemana kita berada dan dengan apa atau dengan siapa kita menghadapi. Jadi ini menurut saya kewartawanan yang asli, yang hakiki itu seperti ini. Karena kan banyak ya orang menjadi wartawan, kemudian pensiun, terus pensiun ya sudah. Nah itu wartawan itu adalah sesuatu yang tidak mengenal pensiun harusnya. Karena dia bukan hanya sebagai profesi, sebagai pekerjaan saja, tapi cara kita untuk mengada di dalam masyarakat itu harusnya dengan perspektif kewartawanan itu. Wartawan di era milenial ini harusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus dibandingkan para seniornya. Karena fasilitas itu sekarang itu melimpah ruah gitu ya. Jadi sekarang itu jamannya Bang Karni, Bang Nilham itu mau riset itu harus benar-benar kebupustakaan gitu kan. Sekarang mau riset dengan googling mungkin 70-80% apa yang kita cari sudah ada di situ. Jadi kelimpah ruahan fasilitas ini harusnya melahirkan wartawan yang lebih berkualitas gitu. Tetapi justru yang sekarang terjadi adalah munculnya wartawan-wartawan yang ya kalau kita bandingkan dengan para seniornya itu manja gitu. Manja terus mudah patah arang kalau membawancarai narasumber, narasumbernya nggak bisa dihubungi marah-marah pada narasumber gitu. Padahal menjadi wartawan itu kan seni menembus narasumber yang sulit, bukan menembus narasumber yang gampang gitu. Sekarang kebalik-balik gitu. Dan juga sensibilitas terhadap apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang kira-kira bisa menyentuh perasaan orang. Teman-teman jurnalis di era millennial ini bahwa kemampuan untuk menulis, kegesitan untuk menembus narasumber, Keluasan jaringan, jaringan yang balihan ini luas sekali kan. Dari yang kanan sampai yang kiri. Nah itu semuanya itu memberikan semacam apa ya, prototipe buat wartawan. Bahwa wartawan itu harus menjadi panggilan hidup, menjadi cara kita untuk menghadapi semua yang ada di masyarakat ini. Itulah kewartawanan. Bukan segera sebagai pekerjaan yang dihitung secara kontraktual gitu ya, tapi itu sebagai cara kita. Sehingga kalau cara itu jadi cara kita hidup, mau kita muda maupun kita sudah tua ya tetap akan terus sensitif terhadap keadaan, bersifat kritis terhadap fenomena-fenomena, menulis dan membukukannya seperti dalam. Saya kira kewartawanan sebagai cara hidup itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa dicontoh oleh orang-orang lain. Menulis sesuatu itu ketidak visual begini. Semua orang bisa lihat apa hasil visual Anda. Menulis itu bagaimana mengantarkan suasana ini dalam bentuk tulisan. Seolah-olah ini dia ada di sini. Dia bisa gambarkan pot buka tersebut. Dia bisa gambarkan, apa namanya, frame foto itu. Itu lukisan yang ada di sana. Bahkan kami dulu waktu awal jadi wartawan, itu harus bisa menggambarkan ketika kita wacara Rokigiru. Sosok Rokigiru itu seperti apa? Ngetawanya kayak apa? Hidungnya kayak apa? Dia pakai sepatu atau tidak? Atau pakai sandal? Dia pakai kaos atau baju lengkap? Deskripsi yang semacam itu, itu enggak dipunyai lagi oleh wartawan sekarang. Dia ketemu orang, yaudah. Namanya aja. Bahkan kadang-kadang jabatannya pun dia enggak tahu. Kojol sekali. Padahal dulu, zaman dulu itu, ya kita enggak punya peralatan atau perlengkapan seperti anak-anak sekarang. Kita mau cari darah satu orang, darah sumber aja. Kadang-kadang harus nunggu di rumah orang itu dari pagi sampai sore. Dan enggak makan. Bagaimana mau makan? Masa minta ke orang dalam rumah? Tapi masih sanggup melukiskan dan kemudian belum lagi bateri yang kita wawancarai. Dan ilham bisa selengkap itu dan kemudian menjadikan itu yang enggak dipahami juga oleh generasi yang lebih muda. Mereka melihat profesi wartawan itu, jabatannya. Sehingga yang dikejar jabatannya. Bukan rohnya wartawan itu. Sehingga dia kerja itu enggak dapat rohnya, enggak dari hati, enggak jadi hobi. Tadi Ebit bilang, sebetulnya hobi. Coba jadi itu hobi kalau enggak bagus hasilnya. Sebuah pekerjaan yang Anda jadikan hobi Anda, hasilnya akan bagus. Wartawan itu terusik oleh, apa ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jadi memang dia itu akan selalu gelisah. Jadi seandainya saya juga liburan, itu enggak pernah lepas dari berita itu. Jadi wartawan itu, mimpi pun wartawan juga. Jurnalis itu adalah orang yang dikutuk untuk terus resah gitu. Karena dia ingin dapat, tadi bukan segera esensinya, tapi sense of justice, sense of humanity itu. Nah saya nangkap juga hal-hal yang seperti itu pada wartawan-wartawan yang pernah mengalami kekerasan selama Orde Baru itu. Berupaya untuk mendengar detak jantung publik. Nah kita kadang-kadang kalau ketemu wartawan, saya ketemu wartawan, dia bilang, saya profesi saya wartawan itu. Tapi tidak ada kedalaman di dalam pemberitaan dan pengulasan. Padahal kata profesi itu, kalau disebut profesi saya wartawan, dulu kata profesi itu, abad awal, abad 17, profesi itu cuma dilekatkan pada 3-4 orang. Satu dokter, satu wartawan, satu petugas hukum. Karena hanya pada mereka publik percaya. Karena itu pekerjaan etnis. Jadi kalau menyebut profesi, itu adalah pekerjaan etnis, bukan pekerjaan teknis itu. Kalau sekarang profesi artinya memperlihatkan ijazah itu. Tapi kedalaman etnisnya tidak dapat itu. Yang hanya bisa ditangkap dengan sensor batin seorang jurnalis, yang percaya bahwa sudut pandang kecil itu bisa membongkar kemanusiaan kita. Melihat bahwa ada terang jurnalisme yang sekarang masih tersisa pada beberapa wartawan, yang berupaya ambil jarak dari hirup piku sehari-hari, dan berupaya untuk sebelum cek-cok dia, cek and re-cek. Jadi kepadatan batin itu sebetulnya yang membuat kita percaya bahwa jurnalisme Indonesia atau jurnalisme sebagai profesi manusia itu tidak mungkin lenyap. Mungkin nanti cuma ada dua profesi yang akan bertahan. Satu adalah rohaniawan, karena masih banyak orang berdosa, dan jurnalis, karena masih banyak pejabat berbohong. Sekarang dengan fasilitas begitu banyak, dengan kemudahan yang juga luar biasa, tapi dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Ya investigasi saja. Banyak wartawan sekarang kan menerima saja apa yang dikatakan pejabat. Jadi wartawan sekarang ini kepanjangan dari umas saja. Atau hampir sama dengan umas. Saya jadi wartawan itu tidak pernah masuk ke ruangan umas. Mau di polda, mau di kejelasan agung, mau di umas. Saya harus ketemu pejabat yang menangani perkara itu. Lalu itu perkara. Sekarang ini ngumpulnya saja di ruangan umas. Ngumpul di situ. Apa yang dikasih umas itu, itu yang dibawa ke kantornya. Itu yang diketik. Atau kalau di atipi ya, ruangan umas itu jadi bintang film semua itu. Itu yang mesti kita periksa. Kenapa kualitas wartawan jadi semacam pejabat humas akhirnya. Bahkan ada yang wartawan tapi jadi humas istana saja. Tugas wartawan itu adalah membawa pikiran publik. Menghasilkan pikiran publik. Tetapi saya kira tidak seteknis itu. Wartawan sebetulnya dia mengeksploitasi publik dalam bahasa positif untuk menghasilkan pikirannya sendiri. Dia memanfaatkan publik untuk mengucapkan hati nurannya sendiri. Karena itu memang krem dela kremnya. Kalau si wartawan tidak punya kepekaan nurani yang dibungkus dengan kecerdasan, ya publik pun tidak peduli dengan pemberitaan itu. Jadi built in tadi, tadi ada istilah melekat, imbinit di dalam batin wartawan itu sejak awal. Dia punya nurani dan dia mengucapkan itu. Demi itu dia manfaatkan publik. Jadi bukan sekedar dia mengeksploitasi publik, tapi dia sendiri mengeksploitasi dirinya supaya tiba. Sebagai pembawa diskursus keadilan dengan memanfaatkan keresahan publik, kegelisahan, dan seterusnya. Nah, itu ditentukan oleh tingkat kemampuan dia untuk berdiplomasi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan sendiri, dan lebih dari itu kenekatan dia untuk secara afirmatif mengatakan, saya punya dalil, saya punya pikiran, saya punya nurani. Maka saya terobos seluruh hambatan itu, termasuk hambatan humas yang berlapis-lapis itu. Langsung pergi. Ini namanya narasumber kan yang sumbernya, bukan humas, bukan narasumber kan. Jadi bagian itu juga yang saya alami sebagai orang yang sering diwawancara, karena merasa bahwa, seringkan saya jengkel, Anda bikin pertanyaan yang sebetulnya udah ada di koran, ngapain nanya ulang gitu. Coba cari cara lain untuk bertanya, atau kalau nggak punya pertanyaan lain, ucapkan untuk mengambil inisiatif bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, karena itu begitu tiba di berita, itu dangkal betul kan. Padahal wartawan itu, setiap kata yang dia buat, di belakangnya itu ada peristiwa berlapis-lapis. Setiap paragraf yang dia tulis, itu di belakangnya ada ruang tersembunyi tentang korupsi, penyelaguan kekuasaan, yang mesti diolah. Nah, kalau kemampuan wartawan itu cuma humas, itu artinya dia tukang ketik. Tukang ketik berita, bukan pembawa berita atau penghasil berita malah.